Intro Segenap prajurit dan pegawai negeri sipil TNI dimanapun berada dan bertugas pandemi COVID-19 hanya dapat diatasi apabila seluruh komponen bangsa bersatu dan bersinergi untuk itu saya sampaikan perintah harian agar diberdomani dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut pertama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pegang teguh, sabta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas kedua, sikapi situasi pandemi COVID-19 dengan mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ketiga, laksanakan setiap perintah pimpinan TNI dengan penuh tanggung jawab dan pantang menyerah agar segala upaya kita mencapai hasil maksimal keempat, tumbuhkan kesadaran masyarakat di lingkungan sekitar TNI bersinergi dengan seluruh komponen bangsa melawan COVID-19 kelima, perkokoh kemandunggalan TNI dengan rakyat serta bangun ketahanan nasional dalam menghadapi dampak COVID-19 dan keenam, tetap cermati setiap perkembangan lingkungan strategis karena TNI harus senantiasa siap dalam menghadapi setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul dan yang ketujuh, di atas segala daya upaya yang kita lakukan tersebut tentunya kita harus tetap berserah diri dan memohon ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas pengabdian dan pengorbanan yang telah diberikan seluruh prajurit, pegawai negeri siplik TNI beserta keluarga selamat bertugas semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu bersama kita dalam setiap langkah pengabdian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati